sementara nunggu barang besok baru di beli ke kita kedatangan barang lama barang jadul lampu emergency hati total kita bukar cari penyakit nah yolo kita punya power supply jadi tidak payah nunggu besok pagi kita tunggu sebentar cepat pengisinya nah ini sudah kita cas kurang lebih sejam harusnya kalau baterai normal dia sudah terisi lampu bisa sudah dihidup ke walaupun duduk kita cabut dulu listrik sudah kita cabut kita tes tetangannya tegangannya 4,0 pol Tantanya ini ngisi masuk coba kita hidup ke lampu ini ini sabar hidup nah hidup tapi tidak terlalu terang mungkin baterainya sudah mulai lemah atau cepat habis kita cas dulu semalaman dari malam ini sampai besok pagi biar ketahuan baterainya kuat atau tidak biar lebih pastinya ini seluruhnya sudah kita solder ini kabel itu nyorok listrik itu coba tes ini kita coba tes 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 colok ya dulu sudah dicolok lampunya sudah hidup kita tes pengisian ke baterai pengisian ke baterai bagus plus plus minus baterai ini baterainya tinggal kita tinggal kita next selanjutnya tunggu dulu ini kita mecas dulu sudah penuh baru kita tes yang lain menerimu menerimu Hai itu kabel merah sama kabel hitam untuk ke baterai sini kita putus lu biar mempermudah kekerjaan kita pause dulu nih biarlah dia ngecas dulu ini penampakan mesin di dalam lampu emergency mukanya dari bawah ini lampu plus minus ngarah ke lampu pucuk ini baterainya ini untuk ngecas ke listrik ini kalau nak ke baterai baterai jam 3 biji ini mesinnya penampakan mesinnya kita lihat sama-sama kalau bentuk fisik ketik yang dicurigai kalau solderannya wah ini solderannya banyak juga yang retak-retak sama kayak tipi tabung itu solderi dulu baru kita coba cas nah ini sudah kita cas tegangannya sudah penuh tapi kurang terang nih kita coba baterai tetap disitu plus kita tambahin power supply kita lihat itu kita lihat ini 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 lumayan terang tapi kalau ini dicabut for supply kita jadi ngereduk ini baterainya B tinggal ganti Oke misi sukses sudah kita rangkai lagi tinggal ngomong semua yang punya beli baterai terus penyakit awal sesungguhnya ini hanya sekedar disolder ulang saja normal kembali tu 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 Terima kasih telah menonton!